Sekolah ini adalah sekolah khusus superhero Ada yang kekuatannya S, bisa terbang, badan elastis, bahkan ada yang bisa berlari cepat gini Ada juga yang bisa menggandakan dirinya Sedangkan cewek cantik ini bisa menyatukan barang dengan begitu cepat Hari itu adalah hari penerimaan siswa baru Semua siswa baru dijemput menggunakan bus sekolah ini Bus sekolah ini bukanlah bus sekolah biasa guys Bus itu bisa terbang dengan begitu cepat Semua siswa berteriak ketakutan sampai akhirnya mereka pun sampai di sekolah Ketika di sekolah mereka pun dites satu persatu oleh guru yang ada di sana Cowok ini bisa merubah dirinya menjadi manusia batu yang besar Dia juga bisa mengangkat mobil dengan mudah seperti ini Ada lagi yang bisa berubah menjadi tikus, menjadi cair, dan juga menjadi bola Wah hebat-hebat ya guys BTW kalau kalian pengen punya kekuatan apa guys? Coba komen Cowok ini menyalakan petasan dan menemparkannya di kebun yang ada kelinci Dia jahat banget karena mau memusnahkan kelinci yang ada di sana Di sisi lain ada cewek pemilik kebun yang sedang melukis di dalam rumah Dia tidak menyadari kalau di kebunnya itu sedang tidak baik-baik saja Dia malah terus asik menari dengan musik kesukaannya Saat petasan itu meledak, ternyata ledakan itu mengenai ibu kelinci Karena itu bapak kelinci pun akhirnya marah dan terjadilah baku hantam antara keduanya Sampai akhirnya bapak kelinci itu berhasil ditangkap oleh si cowok ini guys Cowok ini mau menghabisinya tapi untungnya cewek pemilik kebun itu datang dan akhirnya si cowok pun melepaskannya Keesokan paginya tak disangka cowok itu sial banget guys Baru juga bangun dia malah kena jebakan dong Ternyata dia dikerjain bapak kelinci ini guys Aduh makannya jangan suka cari gara-gara ya guys Saat malam Halloween, cewek ini ketakutan dan tidak sadar kalau di sebelahnya itu ada si kopet jahat yang mengincarnya Cewek itu malah memeluknya seperti pacarnya saja guys Dia tidak curiga dengan orang itu Sampai pada akhirnya tangan dia berdarah setelah memeluk orang itu Cewek itu mulai merasa ketakutan dan tiba-tiba si kopet itu mengeluarkan pisau ke arahnya Tanpa banyak bacot, si kopet itu langsung menusuk cewek ini dong Cewek itu langsung pergi untuk menyelamatkan dirinya Tapi tetap aja guys, si kopet itu malah mengejarnya karena mau menghabisinya Meskipun banyak orang di sana, mereka tidak sadar karena mengira kalau itu adalah bagian dari pesta Halloween Semua orang masih asik sendiri menikmati pertunjukan yang ada di sana Sampai akhirnya cewek itu pun tewas akibat si kopet ini Ih serem banget ya guys Karena suka banget kue coklat, anak ini jadi terus memakannya Karena itu si ibu mengganti toplesnya dengan bentuk kepala badut yang seram kayak gini Dia juga menakutinya kalau makan kue coklat itu nanti bakal meninggoy Karena kue itu enak banget, anak ini tetap memakannya sambil menatap badut itu Kemudian hal aneh pun terjadi Anak ini melihat ada badut di televisi Pas dia ke kamar, dia membuka selimut ternyata tidak ada orang guys Dia pun ketakutan dan ternyata dia cuma mimpi Melihat si anak yang sangat ketakutan, si ibu pun menghancurkan badut itu agar si anak bisa tenang Keesokan harinya anak itu mulai terasa aneh Dia menggambar boneka di kamarnya seperti badut kayak gini Bahkan foto ibunya juga dia gambar gini dong Dan ternyata guys sekarang anak itu sudah berteman dengan setan badut Ih serem banget ya guys Setiap makan makanan yang dia suka, rambut cewek ini akan berdiri guys Jadi mereka sedang makan lalu ditambahkan garam dan juga kecap Mereka sangat suka dengan makanan yang rasanya asin dan juga manis Tapi penjual itu mencoba mengurangi kecap dan garamnya Seketika rambut cewek ini tidak bisa berdiri seperti sebelumnya Niat penjual itu ternyata baik banget guys Dia tidak mau cewek itu makan makanan asin terlalu banyak Karena itu tidak baik ya guys Dan setelah dinaseh hati penjual itu Sekarang mereka sudah tidak suka lagi makan makanan asin guys